Mesin pertama pesawat tempur KF-X telah dikirim. Tanggal 5 Juni tahun 2020 Asia di berita militer dunia. Korea Selatan terus melaju meneruskan proyek pesawat tempur walau Indonesia sebagai mitra masih menunggak pembayaran iuran. Kabar terbaru yang dirilis flightglobal.com, pada bulan Mei kemarin, GE Aviation telah mengirimkan mesin F414 GE400K pertama untuk pesawat KF-X Korea Aerospace Industries Sky. Rencananya, mesin ini akan segera dirakit dan dijadwalkan untuk uji terbang pertama pada 2023. Program KF-X sendiri dijadwalkan akan selesai pada 2026. Selama proses pengembangan, GE Aviation akan mengirimkan 15 mesin uji terbang F414 untuk 6 prototipe pesawat tersebut mulai 2021. Seoul menginginkan KF-X untuk menggantikan pesawat tempur McDonnell Douglas F4DE Phantom II dan Northrop F5EF Tiger II Angkatan Udara Korea Selatan yang telah menua. Angkatan Udara Korea Selatan berencana untuk memesan 120 unit pesawat stealth tersebut, di mana GE Aviation memasok 240 mesin F414 ditambah sejumlah suku cadang yang tidak disebutkan. Mesin GE F414 mulai beroperasi pada tahun 1998 dan telah menerbangkan lebih dari 4,6 juta jam terbang dengan lebih dari 1.750 mesin dikirimkan, kata pihak GE Aviation. Selain KF-X, F414 juga mentenagai Boeing FA-18EF Super Hornet dan EA-18G Growler, Subjaz 39EF Gripen, Tejas Mark II India, dan Lockheed Martin dan NASA X-59 Kiat Supersonic Transport. GE Aviation juga memasok mesin F404 untuk pesawat jet latih KT-50 Golden Eagle.